PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Untuk tindakan main hakim sendirinya dengan cara mengeroyok pelaku Itu kami tidak membenarkan tindakan ini sebagai alternatif penyelesaian kasus Atau tindakan-tindakan politik lainnya Ini juga tanpa kami membenarkan apa yang telah pelaku berbuat kepada korban Kita juga cukup kaget bahwa mahasiswa-mahasiswanya ternyata bisa menindakinya sampai sejauh ini Dan berpikir bahwa oh ini tuh jalan pertamanya atau solusi pertamanya Walaupun misalnya pelakunya jadi tidak melakukan itu lagi gitu ya Tetap tidak atas dasar dia tahu apa yang salah dan benar gitu Atau misalnya dia jadi tahu oh ini pelecehan saya tidak boleh melakukan ini gitu Tapi dia melakukannya eh dia tidak melakukannya atas dasar rasa takut dihukum atau dikroyok Kami pertama-tama selalu memprioritaskan pemulihan korban gitu Jadi pemulihan korban terlebih dahulu Lalu kami memastikan kebutuhan korban untuk pulih itu terpenuhi Baik secara psikologis atau sosial gitu Nah sedangkan untuk pelakunya kami sebenarnya punya dua pendekatan gitu Sebagai alternatif penyelesaian Yang pertama adalah keadilan restoratif dan yang kedua adalah keadilan transformatif Kita caranya mendorong komunitasnya pelaku gitu ya Biasanya itu dimana pelakunya bergaul gitu Atau misalnya dimana kekelasan itu terjadi gitu Nah kita mendorong si komunitas itu untuk ikut bertanggung jawab Karena dia telah melakukan kekelasan tersebut kan gitu Dan ya atau misalnya mereka lengah gitu Sehingga kekelasan tersebut bisa terjadi gitu di komunitas mereka Sehingga si pelaku bisa melakukan kekelasan tersebut gitu Nah apa ya Jadi tidak hanya akuntabilitas dari pelaku Tapi juga ada akuntabilitas dari komunitasnya gitu